Terima kasih. 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 Kamu. Terima kasih. contoh. terima kasih. Okay. Terima kasih. Okay. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pergilah. terima kasih. Yeah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Uktul. Uktula. Uktulu. Uktuli. Uktula. Kul. unsur. 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 dalam ayat. terima kasih. firman kami. terima kasih. 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 Okay. uskuni. uskuni. terima kasih. kula. bahasa. bahasa. terima kasih. terima kasih. terima kasih. keduanya. keduanya. terima kasih. 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 Asyaitanu Anha Fa'akhrojahuma Mimma Kana Tihi Wa kulna Ihbitu Ba'adukum Liba'din Adu'un Walakum Fil'ardi Mustaqarun Wa mata'un Ilahin Dalam ayat ini Mana yang menunjukkan Fi'lul Amri Ihbitu Apa maknanya? Turunlah Mufrut Mufrut ke Jama'at Kalau Mufrut Ihbit Matikan Mufrut mesti mati dulu ya Ihbit Kalau berdua Ihbitu Ihbitu Ihbiti Ihbito Ihbitna Cuma Ihbit 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 Ditinggalkan Tak ada, kulak saja Sebab belum belajar Baru tanya je, belum belajar lagi Baik Sambung lagi ya Fatalakka Maka telah memperolehi ia Maka telah memperolehi ia Adamu oleh Adam Min daripada Robbihi Tuhannya Kalimah Atin akan beberapa kalimah Fatabah Maka telah menerima taubat ia Maka telah menerima taubat ia Alaihi Atasnya Inna hu sesungguhnya dia Inna hu hu tu ya Dia Sesungguhnya dia Hua Dia lah Dia lah Dua kali dia Jadi yang kedua Dia lah Attawabu Yang maha menerima taubat Ar-Rahim Lagi maha Penyayang Baik Baik Kita ulang balik Fatalakpo Adamu Mirrobihi Kalimah Atasnya Inna hu hua Attawabu Ar-Rahim Di sini kita tidak Jumpa Fi'il Amar Di dalamnya Kita jumpa Di sini Fi'il Madi Contohnya Tabah Dan Tabah ni Kalau depannya ada Ala Ini panduan Dalam Quran Kalau kita baca Tabah Depan ada Ala Maknanya telah Menerima Taubat Ia Yang kita terima Inilah Sebab depan ada Ala Kalau kita jumpa Dalam Quran Tabah Tak ada Ala depannya Telah Bertobat Ia Telah Bertobat Ia Ini beza Di antara Tabah Ala Dengan Tabah Saja Besok kita jumpa Dalam Quran Tabah Bermakna Telah Bertobat Ia Di sini apa Telah Menerima Taubat Ia Apa sebab Ada Allah Itu beza Dia Wa Mantabah Wa Amilah Solihah Kita jumpa Wa Mantabah Dan Barang siapa Telah Bertobat Ia Ada situ Terjemahan Dia Baik kita Semak Dulu Ayat 34 Tengok Semula 34 Cuba Terjemah Terus Tak payah Baca Kalimah Dia Baca Terjemah Dan Ingatlah Di Waktu Terjemahan Terjemahan Dan selamat menikmati Dan adalah ia daripada orang-orang yang kafir Jadi ceritanya Satu ketika atau satu masa yang kita tidak dengar cerita ini Setelah kita baca Quran Maka dengarlah cerita yang dikatakan cerita gaib Yang Allah telah terangkan kepada kita Di waktu Allah telah menciptakan Adam Pada masa itu dan Adam telah menunjukkan satu kemahiran Setelah ditanya segala perkara dia boleh jawab Maka Ia tabik tangan sebagai hormat Tunduk kepala sedikit sebagai hormat Itu namanya tahiyyat Bukan sujud solat Dan memang ada budaya-budaya Sebelum Islam Memang mereka sujud mengikut macam muas cerita Dia pergi ke Yaman Di Yaman sana Mereka sujud kepada pendita-pendita Ahli-ahli agama mereka Mereka sujud macam sujud solat Dia sujud macam tu Jadi dia kata kepada Rasulullah SAW Sebaiknya Kalau orang yang paling patut sujud Saya rasa kami ni patut sujud kepada engkau Kepada Rasul lah Sebab dia tengok adat orang-orang Yaman Dia sujud kepada pendita-pendita mereka Ya Macam mana sujud sembahyang Kata Rasulullah Tidak katanya Ya Kalau sananya Diperintahkan kepada aku Boleh Sujud Kepada Basaran Seorang Kepada manusia Manusia boleh sujud kepada Manusia Ya Mana Kalau sananya boleh Ya Manusia sujud kepada manusia La amartul marata'an tasjudalizawjiha Nah saya aku suruh Ya Seorang isteri itu sujud kepada Suaminya Ya Min izami haki alihah Ya Kerana Keagungan haknya Atas isterinya Ya Nah ini Maknanya Kalau sananya manusia Boleh sujud kepada manusia Nah saya Ya Isteri sujud kepada apa Suami Tapi tidak boleh Walaupun suami Tak boleh sujud Ya Ha Tak ada Sunnah ataupun Ya Syariat Nabi Ya Boleh sujud kepada Manusia Ha tu Ya Ha ini dikatakan disini Sujud disini Dikatakan Tahiyyat Ini tahiyyat Mana apa Ha memberi hormat Oh mereka sujud Malaikat ni sujud Ilah iblis Ha disini baru kita jumpa iblis Ya Iblis tu Nama Dia adalah Abu Jan Abu Jan ni bapak jin Ya Abu Jan Anak kalau nama Nurizan Jangan panggil Jan-jan Panggil jin Nama Nurizan Panggil jan Jangan panggil jan Jan tu jin Iblis kanar minal jin Dalam surah lain Iblis tu Kanar minal jin Adalah ia daripada jin Fafasaka'an Ambil Rabbi Lalu ia durhaka Terhadap perintah Tuhannya Ya Itu Iblis Jadi iblis Nama Nama dia iblis Ya Dalam Quran Ya Iblis Jin ini Bapak jin ini Disebut Iblis Ya Macam kita Adam Adam Kan bapak manusia Disakatakan sebagai Abu Bashar Abu Bashar Bapak manusia Ya Jin tu Iblis tu Bapak jin Ya Ketua jin lah Ini dalam Quran Kalau dalam Bible Ya Dalam Bible Dia disebut Azazil 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 Zil Azazil Kalau dalam Taurat Ya Dia disebut Haris 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 Dalam Taurat Dia disebut Haris Ya Dalam Bible Disebut Azazil Ya Nama Haris tu Masih okey lagi kot Ya Ha Sebut Haris Yang salah Kalau kita sebut Abdul Haris Hamba Jin tu Ya Tapi kalau kita dah tahu Tak payah lah Namakan Haris Ya Ha Alif Rosa Ha Ha Nifis Ha Alif Rosa Haris Haris Ha Jangan namakan Anak-anak Abdul Haris Ya Hamba kepada Jin Ya Ha Ha Abdul Iblis Ya Dalam Taurat Panggilan dia Bukan Bukan Iblis Ya Panggilan dia apa Haris Ha Maksudnya orang Yahudi Panggil Iblis ni Haris Ya Ha Kalau dalam Bible Dikatakan Azazil Ya Kita dalam Quran Sebut Iblis Ya Iblis ni Kalau ikutkan sorab Jadi pada perkataan Iblas Orang yang putus asa Ya Ha Orang yang sudah putus asa Ya Jadi rupanya Iblis Semasa ni Rupanya Dia Baik betul Dia berkawan dengan Apa Malaikat Ya Ha Dia berkawan dengan Malaikat masa tu Sebab tu Bila Allah perintahkan Secara umumnya Sujudlah Kepada Adam Semua sujud Kecuali Iblis Tak sujud Kenapa pula Pertama disebut Abah Abah telah Enggan ia Enggan menurut perintah Ya Yang kedua Wastah kebarah Dan telah Sombong Sombong macam mana Dalam surah lain Kita jumpa Surah Al-Araf contohnya Surah Al-Hijri Kita akan jumpa Dia kata Aku lebih baik Daripadanya Mana ciptaan aku ni Lebih baik daripada Adam Kholaktani Kholaktani Bersama dengan Malaikat 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 masa tu Dia kawan baik Ditegaskan Ditegaskan katanya Meskipun hanya sebesar Perintah Ya Macam kitalah Ya Allah perintahkan Kita solat Tak nak solat Ya Kafir satu Perintahkan puasa Tak nak puasa Kafir dua Ya Jadi Perkara-perkara Yang farduh Kita tak buat Ya Dah bau banyak kafir dah Ya Ha Jadi Kafir ni Dia tidak Menurut perintah Ya Ha Sama lah dengan Iblis tadi Dia suruh Hormat kepada Adam Ciptaan Allah Ta'ala Ni dia tak nak Ha Baik Ha Ha Satu dengan Iblis Ha Sekejap lagi sampai syaitan ni Sekejap lagi ya Ha Ha InsyaAllah ya Ha 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 Bawa dia ada syaitan tu Wakulna dan telah Berfirman kami Ya Adam Wahai Adam Maksudnya sekarang ni Iblis dah Ya cerita Iblis tu Dia tak nak Dengar Apa Tak nak ikut perintah Tuhan Dia Allah perintahkan kepada Adam Wahai Adam Uskun Tinggal lah oleh engkau Anta engkau Wazaw Juka Dan Isteri engkau Aljanah di surga Wakulah dan makanlah oleh engkau Berdua Minha Daripadanya Khorodan Sepuas-puas Ha Su Dimana-mana Syi Tumah Telah berkendak Engkau berdua Walau Walau takrabah Hazis Sajarah Dan jangan Engkau berdua Hampiri Ini pohon Fatakuna Bukan Ini Pihal lain Pihal nahi Dia ini Larang Yang amar Suruh Ini larang Hazi Ini Asajarah Pohon Fatakuna Minallalimin Maka engkau berdua Jadi Daripada Orang-orang Yang Zalim Kita tak Dengar Daripada Awal Allah Ciptakan Apa Isteri Hawa Tak dengar Allah Hanya Ciptakan Adam Mengikut Cerita ini Bahawa Nabi Adam Baring Di Surga Kat surga Ini Bebas Nak makan Apa Makan Suka hatilah Sepuas-puas Nak makan Tapi Ada satu Pohon 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 Larangan Jadi Cerita Isteri Timbul Setelah Nabi Adam Dia Baring Ataupun Tidur Di Surga Kemudian Allah Telah Ambil Mikotafsir Allah Ambil Rusuk Yang Kiri Yang Sebelah Atas Sekali Sebelah Atas Sekali Maka Terciptalah Hawa 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 Isteri Kepada Adam Maka Nabi Mengkiaskan Bahawa Perempuan itu Kadila Perempuan itu Seperti tulang Rusuk Yang Bengkok Katanya Yang Paling Bengkok Yang Paling Atas Jadi Perempuan Katanya Sifatnya Memang Bengkok Ini Kata Nabi Kata saya Kata Nabi Simpak Bengkok Sifat Dia Sebab Kadila Kadila Seperti tulang Rusuk Yang Bengkok Kata Nabi Banyakkanlah Berpesan-pesan Kepada Perempuan Dalam Hal Kebaikan Atau Berpesan-pesan Kebaikan Kepada Perempuan Itu Nasihat Daripada Nabi Nabi Menerangkan Tentang Sifat Sifatnya Tapi Tak tahu Kalau terbalik Pulak Lelaki Yang Banyak Bengkok Terbalik Pulak Tetapi Dalam Hadis itu Diterangkan Begitulah Ada Ada yang Memahamkan Hadis ini Seperti Maksudnya Menyisipatkan Perempuan itu Seperti tulang Rusuk Yang Bengkok Dan Ciptaannya Juga Katanya Sama Dengan Ciptaan Adam Ada yang Berpaham Macam Itu Hanya Dimisalkan Perumpamaan Itu Seperti Sifatnya Seperti Tulang Rusuk Yang Bengkok Ada yang Berpaham Macam Itu Jadi Walau Macam mana Dalam Cerita ini Maka Hawa Pun Sudah Wujud Sebagai Pasangan Kepada Nabi Adam Dan Duduk Di Syurga Disebut Janah Di sini Dan Di situ Berpeluang Makanlah Suka hati Tapi Ada satu Pohon Larangan Pohon ini Tidak Dinyatakan Namanya Tidak 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 Tafsir Disebut Saja Satu Pohon Yang Dimaksudkan Jangan Hampir Itu Makan Tak Boleh Makan Buah Pohon Tadi Baik Kalau Makan Juga Allah Sudah Letakkan Depannya Fatakuna Mina Zalimin Maka Engkau Berdua Jadi Daripada Orang-orang Yang Zalim Maka Telah Mengelincirkan Ia Akan Keduanya Oleh Syaitan Itu baru Tanya Syaitan Tadi Baru Tanya Syaitan Jadi Syaitan Ini Adalah Gelaran Gelaran Atau Perangai Syaitan Syaitan Ini bukan Makhluk Syaitan Ini adalah Gelaran Ataupun Perangai Ia Makhluknya Iblis Ini Iblis Tadi Jadi Syaitan Ini sebagai Gelaran Gelaran Ini Kepada Manusia Ataupun Kepada Jin Gelaran Syaitan Syaitan Minal Jin Wal Insi Kata Allah Syaitan Syaitan Daripada Jin Dan Manusia Jadi Berarti Gelaran Syaitan Syaitan Gelaran Kejahatan Kejahatan Ada Pada Jin Dan Ada Pada Manusia Iblis Tetap Namanya Iblis Setelah Dia Punya Hasad Untuk Menghancurkan Kehidupan Siapa Adam Allah Pun Gelarkanlah Syaitan Digelarkanlah Syaitan Sebab itu Maka Telah Mengelincirkan Ia akan Keduanya Oleh Syaitan Anha Darinya Fah 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 Maka Maka Telah Mengeluarkan Ia akan Keduanya Daripada Apa Yang Adalah Ia berdua Di Dalamnya Dalam mana Dalam Syurga Ini cerita Ini ada Sambungan Sambungan Pada Surah Al-A'raf Ada Dalam Surah Al-Hijri Ada Dia bersambung Cerita Jadi Syaitan Iblis Tak senang Dengan Kehidupan Mewah Si Siapa Adam Dan Hawa Maka Dia pun Datang Ke Surga Bila Datang Pada Masih itu Dalam Al-Quran Dia sebagai Penasehat Penasehat Dia datang Dia datang Dia cakap Dengan Adam Dan Hawa Dia cerita Kau tahu Tak Kenapa Allah Haramkan Atau Larang kau Daripada Mendekati Pohon Ini Adam Yang baru Kat situ Tak tahu Kata Adam Kami tak tahu Ini orang lama Kami tahu Kenapa Allah Larang kau Berdua Daripada Mendekati Pohon Ini Sebabnya Kalau kau Makan Buah Pohon Ini Kau Akan Kekal Di Surga Sebab itu Allah Larang kau Memakan Kau tahu Kan Bahawa Kau akan Diletakkan Di dunia Kau tahu Dunia macam mana Manalah kami tahu Dunia Masya Allah Kata dia Dengan gelap Gulita Dengan Binatang Buah Dengan Bukit Bukau Dengan Keadaan Yang Mengerunkan Dunia Kalau nak tahu Kau sanggup Kau duduk Di sana Seperti itulah Tuhan Larang kau Mendekati Pohon ini Ini punya Penasihat datang Dia bagi Nasihat kepada Orang Jadi Bila disebutkan Tentang Keadaan Apa Sengsaranya Hidup di mana Dunia Ini Yang pertama Sekali Perempuan Dah takut Lelaki Okey lagi Maka Kalau Si siapa ni Si Adam ni 50-50 lah Kena Kena Conk ni 50-50 lah Tak termakan lagi tu 50-50 lagi Jadi Si isteri ni pula Sudah 70 Mengatasi Adam lah 70 Jadi Bila si isteri ni Pun dah rasa Takut Takut nak pergi Ke dunia Maka Dipujuklah si abang ni Macam orang jual barang lah Dia tak dapat Pujuk lelaki Pujuk umpuan ni Bila si isteri nak beli Abang pun ikut Tolong bayar Contoh macam tu Maka si Si Adam pun ikutlah Maka dia pun makanlah Buah pohon itu Apa orang kita sebut Pohon buah apa tu? Khuldi 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 Sebenarnya ada dalam Quran Khuldi tu nama Or iblis bagi nama Khuldi Maknanya kekal Daripada Khuldi 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 Daripada Pakatan apa? Khuldi 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 Kekal Bila makan apa terjadi Mengikut dalam surat Al-A'raf Dia punya baju Lucut habis Cair baju dia Baju yang dipakai Keduanya habis Lucut Hilang Maka dia pun malulah Nampak auratnya Maka dia pun mengambil Daun-daun Jannah Daun-daun surga tadi Untuk menutup Auratnya Ya Pada masa Itulah Mula-mula Istilah Aurat Menutup Sesuatu yang Malu Itu Mula-mula Aurat Dia Malu Dengan iblis Ya Dia tutup Dengan daun-daun Kayu Kalau Istilah Aurat Pada Orang perempuan Jelas Dalam Quran Jelas Dalam Quran Tapi Kalau Lelaki Tidak Berapa Jelas Sebab itu Di antara Kitab-kitab Faqah Menerangkan Aurat Bagi Lelaki Antara Apa Pusat Dan Lutut Pusat Dan Lutut Cuba Tuan-tuan Besok hari Jumaat Pakai seluai Tak payah Pakai baju Tutup pusat Dan lutut Ya Ya Salat Jumaat Macam Ha Orang kata Kita gila Padahal Kita tutup Aurat Kan Itulah Maknanya Itulah Aurat Bermakna Kalau kita Malu I tutup Aurat Bermakna Kenalah Pakai Baju Ya Ha Itu Hanya Pendapat Saja Kan Pendapat Saja Antara Pusat Dan Lutut Ya Oleh kerana Agama Islam ni Agama yang agung Yang tinggi Kesopanannya Ya Tidak patutlah Kita orang Islam Dia berlengging Dia ke sana sini Ya Ya Ha Belengging dia ke sana sini Ya Ha Tidak patutlah Ya Kita sebagai orang Islam Ha Jadi kita tutuplah Dengan kemas Sedangkan dalam Solat Kalau kita Ha ini Solat ya Kalau kita Tak menutup Bahu Ha Orang lelaki ni Kalau panah-panah Biasanya Dia pakai kain Plekat je Ya Ha Tak ada pakai baju Ini waktu panah ni Ha Dia solat macam tu Itu pusat dan lutut je Dia solat Ya Sebenarnya tidak sah Solatnya Kata Nabi Kalau tidak menutup Bau dia Jadi dia kena pakai Selendang Ha Kena pakai selendang Sebab itu bila kita Ikhram Kita nak solat Ikhram kita Kita tutupkan Bau kita Ya Ha Kena tutup bau Ya Itu kena tahu lah Jadi kalau kita Tak tahu malu Ha Solat lah pakai Apa Pakai pelikat je Ya Pilih solat Jumaat Ya Ha Itu Nak tahu bahawa Aurat lelaki Memang tidak ada Ketentuan yang jelas Ya Tetapi oleh kerana Islam tu agama agung Kesopanan yang tinggi Kita mesti kena Berpakaian yang Sopan Ya Itulah Adam Ya Dan apa Hawa Adam dan Hawa mencari Ya sesuatu yang Boleh menutup Ya Kehormatan Keduanya Ya Ini cerita asal Dia macam tu Ya Malu sangat Ya Maka dia pun Terasa bersalah Wakulna Dan telah Berfirman kami Ih bitu Turunlah olehmu Seorang ke Berdua ke Ramai ni Turunlah olehmu ni Ha Ramai Siapa sahaja Adam Hawa Iblis Ha Jadi Kalau Istilah Jama' ya Dalam bahasa Arab Lebih Daripada Dua ya Kalau Satu disebut Mufrod Kalau dua Belum Jama' lagi Dua Disebut Musana Kalau Lebih daripada Dua Tiga Ke Atas Baru nama Jama' Sebab itu Allah katakan Ih bitu Turunlah olehmu Rupanya turun Di sini Bukan hanya Adam dan Hawa Iblis juga Kena turun Ba'adukum Ibadin Aduun Sebagian kamu Bagi sebagian Bermusuhan Maksudnya Puak Adam Puak yang Ikut Nabi Tetap akan Bermusuhan Dengan Puak Iblis Sampai Hari Kiamat Tetap Bermusuhan Walakum Fil Ardi Dan bagi Kamu Di bumi Mustaqorun Tempat Ketetapan Wa Mataun Dan bekalan Ilahin Sehingga Satu Ketika Di bumilah Dijadikan Sempat Tempat Duduk Di bumi Juga Jadi bekalan Untuk Sampai Satu Ketika Maksudnya Ajal Sampai Ajal Sehingga Kita Sampai Ajal Itu Maknanya Adam Ini Tak pernah Berdosa Inilah Pertama Kali Dia Berdosa Dan Dia Bukan Kendak Dia Tapi Dia Telah Digoda Oleh Siapa Iblis Tadi Sehingga Terpengaruh Cakap Iblis Dia Sangat Menyesal Tapi Macam Mana Jalan Dia Nak Balik Dia Tak Tahu Itu Ayat Bawah Fatal Adam Maka Telah Memperolehi Ia oleh Adam Mirabihi Daripada Tuhannya Kalimatin Beberapa Kalimah Beberapa Kalimah Ini adalah Kalimah Taubat Berikut Dalam Surah Al-A'raf Kalimah Taubat Adam Ini Kalimah Mustajab Kalau kita Bertaubat Pun Boleh Baca Kalimah Ini Ikut Rabbana Zolamna Ampusana Wa'inlam Taghfirlana Watarhamna Lanakunanna Minal Khosirin Inilah Kalimah Taubat Yang dibaca Oleh Adam Rabbana Zolamna Ampusana Wai Tuhan Kami Sesung Kami Telah Menzalimi Diri Kami Sendiri Dan Jika Tidak Kau Ampun Kami Dan Tidak Mengasihani Kami Lanakunan Minal Khosirin Secaya Kami Mesti Jadi Daripada Orang-orang Yang Rugi Ya Allah Pun Terimalah Fatah Ba'alaihi Maka Telah Merima Taubat Atasnya Allah Taubat Adam Diterima Orang Kristen Punya Faham Nabi Isa Dia Sanggup Merelakan Dirinya Untuk Disalib Kerana Apa Nak Menghapuskan Dosa Warisan Semua Anak Adam Semua Mewarisi Dosa Adam Jadi Setelah Nabi Isa Sanggup Disalib Maka Lepas tu Anak Adam Dah tak Menanggung Dosa Dosa Warisan Macam Keturunan Kencing Manis Darah Tinggi Dosa Warisan Katanya Tengok Jadi Kita Jangan Percaya Kita Ikut Quran Bahawa Nabi Adam Dah Tak Mewarisi Dosa Lagi Sebab Nabi Adam Sudah Diterima Taubatnya Dan Kita Tidak Mewarisi Dosa Nabi Adam Semana Yang Dikatakan Oleh Orang Kristian Nabi Isa Sanggup Dia Disalib Katanya Kerana Nak Menghapuskan Dosa Warisan Jadi Anak Adam Sekarang Tak Ada Lagi Dosa Warisan Inna Huat Tawabur Rohim Sesungguhnya Dia 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 Yang Maha Menerima Tawbat Lagi Maha Penyayang Baik Persoalannya Sekarang Adakah Janah Surga Itu Yang Dijanjikan Akan Datang Persoalannya Adakah Surga Yang Dijanjikan Nabi Adam Itu Surga Yang Dijanjikan Akan Datang Surga Kalau Mikut Tafsir Tafsir Ulama Kalau Seandainya Surga Itu Dijanjikan Akan Datang Sudah Tentu Tidak Ada Kejahatan Iblis Tak Boleh Masuk Tapi Kenapa Iblis Boleh Masuk Yang Kedua Kenapa Ada Pohon Larangan Sedangkan Surga Yang Dijanjikan Datang Tak Ada Lagi Pohon Larangan Adakah Surga Ini Di Langit Ataupun Di Bumi Ada Sebagian Mengatakan Di Langit Tapi Bukan Surga Yang Dijanjikan Sebab Surga Yang Dijanjikan Setelah Dihapuskan Langit Dan Bumi Allah Dekan Surga Dan Neraka Dan Perbezaan Antara Surga Yang Diluki Oleh Nabi Adam Dengan Yang Akan Datang Jauh Bezanya Oleh Itu Surga Itu Surga Tempat Transit Sahaja Untuk Adam Sebelum Turun Ke mana Ke Dunia Itulah Lebih kurang Penjelasannya Tapi Sebelum Tutup Kena Kerja Rumah Muka Surat 21 Dan Satu Makluman Kita Punya Kelas Ditanggukkan Sampai 4 hari bulan 3 hari bulan Hari Sabtu Januari Kita mula Januari Ini Lepas ni Kita tutup Kita januari Kita mula Januari Sabtu Januari Awal Januari Jadi minggu depan Terus tutup Kelas Harfi Kelas lain Mungkin ada Baik ya Tamrin Yang ke 21 Tamrin 21 Jadikan Fe'lun Nahi Ini baru Cakap tadi Fe'lun Nahi ni Kepada Kepada Musanah Dan Jamah Dia sama Dengan Fe'lamar Beza Lam Alib Dengan Ta Tambahan Ujung Sama Hanya Pangkal Lam Alib Dengan Ta Lam Alib Dengan Ta Lam Alib Dengan Jangan Engkau Jadikan Jangan Engkau Berdua Jadikan Jangan Kamu Jadikan Penambahannya Alib Dan U'alif Tapi Hanya Bezanya Lam Alib Ta Pangkal Jangan Tinggal Kalau Perempuan Eh Perempuan Perempuan belum sampai Yang bawah dulu Muzahkan Dibuat Lata Lam Lagi Lata Lama Lata Lamu Lata Drib Lata Drib Lata Driba Lata Dribu Lata Dribu Djud Lata Djuda Lata Djudu Lata Kul Lata Kula Lata Kulu Ini untuk Muzahkar Untuk Mohanaz pula Sebelah dia Sama juga Macam Penyel Amar Hanya Lam Aliftah Saja Baik Tamrin Dua Dua La La Taja Ali La Taja Ala La Taja Alna Macam Cuba La Ta'lami La Tadribi Latasjudi Latakkuli Latakkulna Saya senang yang Yang nombor satu tu Lataklami Lepas Lataklami Kalau berdua Lataklama Lataklama pandailah Ok sampai sini dulu Kita punya kuliah InsyaAllah kita akan sambung semula Tamrin 21 dan 22 Baca doa sama-sama Surakallahulazim Wassaraqa Rasuluhul Karim Wa nahnu ala zhalika minasyahidina wa syakirin Allah marhamna bilquran Wa ja'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma Allahumma zakirna minhuma nasina Wa alimna minhuma jahilna Warzukna tilawatahu wana al-layli wa tarafa an-nahar Wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin Subhanakallahumma wa bihamdik Ashiru ala ilaha ila ant Astaghfiruka wa atubu ilaik La'alhu ala kuwata illa billahi na'amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh